Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang Allah janjikan kedatangannya di akhir zaman yang pertama kita menikah di zaman ini para penyuruh pengaruh agama yang mereka menamakan diri mereka dengan Islam akan tetap disilensi di setiap seru-seru mereka menyuruhkan agar tidak mengislami dan bersatunya umat Islam akan tetapi yang menampak dan terlihat hanya dalam perselisihan-perselisihan dan perkecahan-perkecahan yang semakin menyabar luas Allah SWT jika kita melihat orang-orang yang menyabar mimpi Muhammad Tussim bin Abu Qarim yang tentunya ditemui dari Allah SWT mereka dari kalangan-kalangan yang berbeda suatu kelompok-kelompok yang terkejut Allah SWT akhidatapi Allah satukan khatimah di mereka dan aku wa islamiyah aku wa yibamu sehingga mereka bersatu dalam satu menunggu Islam menuju tiga menunggu Islam dan bersatu menunggu Islam inilah orang pertama yang membuat saya yakin bahwa umat khusus yang berakhir rahmatullahi alaih adalah yang kedua agar kita semua melihat membaca dan mempelajari semua isi mimpi-mimpi makusin bin Abu Qarim karena tentunya dengan kita membaca dan mempelajarinya kita akan menemukan kebenaran karena makusin bin Abu Qarim bersesuaian dengan Al-Quran dan Hadith Nabi kita Muhammad SAW yang dimana dalam salah satu mimpinya mengabarkan tentang datang adat cal dan juga tegakun Islam yang penuh kedamanya ini adalah suatu bukti yang nyata dan jikalau seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat suatu mimpi yang serupa dengan mimpi Muhammad Qasim Abu Qarim rahmatullahi tentunya bersatu pun dari mereka yang bisa menerupai mimpi Muhammad Qasim bin Abu Qarim kalau langsung yang memibik yang ketiga inilah kekuatan yang tiga ini yang membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi karena ia adalah seorang yang biasa akan tetapi Allah mengamanahkan padanya suatu emana yang besar sebagai mana yang telah diamanahkan oleh para nabi dan rasul yang tertahun yaitu agar mereka menyuruh kita semua menghindari dengan jahid syarikat dan juga menfahidkan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya hanya karena yang ini yang demikian ini menfahidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan Allah akan menolong kita dengan tegaknya Islam inilah yang membuat saya sangat baik bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi karena orang-orang beriman tentunya tidak ada kekhawatiran bagi mereka di dalam hati untuk mereka takut kala datang seseorang yang menyuruh agar mereka menghindari dan menjuri kesyirikan dan mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh inilah suatu amalan amanah yang mulia bagi orang yang biasa yang dia tidak mempunyai ilmu atau orang yang merujui jenis akan tetapi Allah memilihnya untuk mengembang amanah yang besar dan saya bersumpah Allah bahwa inilah jalan yang benar sebagaimana yang telah dilalui oleh para nabi para suhada para syidikin dan juga oleh orang-orang yang salib menuju rahmatan dulu Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Terima kasih.